Orang tua saya itu mendidik saya dengan keras, jangan ikuti saya, cukup saya yang rendah, anak-anak aku tidak boleh rendahan. Anak laki-laki pertama meskipun kau anak kedua atau anak ketiga atau anak bungsu, itu tidak peduli kamu laki-laki, ambil tanggung jawab pada keluarga. Saya bilang sama kepala desanya, yang bikin undang-undang desa yang membuat kalian semua kaya itu adalah saya. Karena menurut saya beginilah cara buat politik yang baik, terima kekalahan dan beri selamat kepada yang menang, persiapkan pertarungan berikutnya. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Tuki sehat, bugar dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini istimewa sekali bagi saya, karena seperti yang Anda lihat saya berada di mana ini? Di satu tempat yang sangat sakral menurut saya. Tempat ini banyak membuat orang menjadi ada yang menangis, ada yang tertawa, dan lain-lain. Dan di sini biasanya yang hadir adalah Bapak Doktor Akbar Faisal dalam Akbar Faisal Ancensor. Tapi hari ini, terjadi kudeta. Saya yang duduk di sini, dan Pak Akbar, Bro Akbar ya saya panggil ya. Bro Akbar yang biasanya menjadi pewancara, bertanya-tanya, hari ini beliau menjadi terdakwa. Menjadi orang yang ditanya-tanya oleh hakim. Nah saya bukan hakim. Menjadi orang yang ditanya-tanya. Nah, saya sedang berada di ruang podcast Akbar Faisal Ancensor. Ini saya pinjam nih. Saya bilang sama Bung Akbar, Bro Akbar, catatan jurnalis sukriansa ditampilkan. Karena saya jadi pewancaranya hari ini. Terima kasih Pak Akbar, atas kesempatan yang diberikan. Jawatan dulu ya. Oh, itu gayanya catatan jurnalis sukriansa es latif ya? Sahabat Tuki. Oke, sahabat Tuki. Sahabat Tuki. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar yang sudah menyiapkan tempat saya menjadi, bukan ada sumber biasanya. Sekarang menjadi pewancara. Pertautan dan bisa duduk di sini menurut saya bukan hal yang biasa dan mungkin tidak pernah terjadi. Dan belum pernah terjadi di podcast ini. Itu juga karena hubungan saya dengan Bro Akbar ini sudah cukup lama. Lama banget. Dan saya tahu betul Pak Akbar Faisal, Bro Akbar ini satu yang paling saya tahu sekali. Beliau adalah pekerja keras. Saking kerasnya, kadang-kadang ngeres. Dan itu ajak-ajak saya lagi. Mati kita. Sahabat Tuki. Pertautan pertama saya dalam bidang politik itu ketika 2014 ya. Ketika itu Bro Akbar memanggil saya dan menawari saya untuk ikut terlibat dalam tim. Yang namanya tim transisi. Ketika itu Pak Jokowi baru terpilih sebagai presiden. Saya masuk di situ sebagai tim. Diminta oleh Bro Akbar yang waktu itu sebagai salah satu deputi. Dan kita tahu semua bahwa di tim transisi ini pada akhirnya banyak yang menjadi petinggi negeri. Rata-rata menterilah ketika itu. Sebutlah Pak Anies Baswedan ketika itu. Ibu Rini. Kemudian ada Pak Andi Amran Suleiman. Semua jadi menteri. Dan ketika itu sebenarnya. Dan itu jamat diketahui orang. Bahwa Pak Akbar salah satu menteri. Sebagai salah satu deputi ketika itu. Sebagai tim sukses. Ya saya juga tim sukses. Ketika diangkat masuk di transisi waktu itu di Makassar sebagai ketua harian sahabat rakyat Indonesia. Tetapi apa yang terjadi sahabat Rakyat. Ketika pengumuman nama beliau tidak masuk. Bro Akbar ketika tahu itu langsung ke luar negeri. Membesuk seseorang juga petinggi juga di Singapura. Nanti kita tanyakanlah. Ini menjadi hal yang menarik dan mungkin baru terungkap saat ini bagaimana cerita ketika itu. Tapi sebelum masuk di situ mungkin kita lebih ingin mengenal lagi. Doktor Akbar Faisal yang mendapatkan doktornya di Universitas Negeri Makassar. Summa Kumlaut. Dan dalam hidupnya yang saya sebut tadi sebagai pekerja keras. Dan lengkap. Paripurna saya kira apa yang sudah dijabat. Dikerjakan. Juga aktif. Sebagai jurnalis awalnya. Kemudian menjadi politikus. Di politik berpindah-pindah tempat. Dalam artian pindah-pindah partai. Dan sekarang aktif di podcast yang saya kira podcast politik terbaik di Indonesia. Dan mohon maaf. Hari ini saya menduki jabatannya. Mungkin saya mau dikasih juga ini sebagai podcast terbaik. Oke. Kita tanyakan dan jangan berpanjang-panjang. Karena kata orang kalau terlalu panjang itu membahayakan. Pak Akbar. Cukup panjang tadi ini. Saya memberikan pengantar. Tetapi kita ingin tahulah. Untuk mencapai banyak sekali. Baik jabatan. Kerja-kerja keras itu. Tentu dimulai dari bagaimana ketika kita masih kecil. Dan banyak yang ingin tahu sahabat Uki. Bagaimana seorang Akbar Faisal. Yang lahir di satu kota di Sulawesi Selatan. Sengkang besarnya di situ. Walaupun lahirnya di Makassar. Tapi dia SMA-nya sudah di Sengkang. Bagaimana cerita waktu masa kecilnya. Silahkan Pak Akbar. Inilah sebenarnya ini. Kalau saya itu punya kelemahan. Pak Uki. Saya itu bisa keras pada banyak orang. Oke. Tapi pada beberapa orang saya selalu letoy. Termasuk di hadapan. Bukan karena saya tahu banyak resia. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Oke silahkan Pak Akbar. Pak Uki ini. Makasih loh sudah datang ke sini. Saya menyiapkan diri untuk dibajak hari ini. Terima kasih Pak Akbar. Kita baru berkenalan sekitar 25 tahun kali ya. Sekitar 25 tahun. Barulah. Ya, yang pertama saya menyukai karena Pak Uki juga sudah punya platform podcast ya. Oke. Karena memang begitulah saman berkembang. Oke. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa layak dan perlu untuk hadir di ruang publik dengan menggunakan platform teknologi terbaru. Dan saya lihat perkembangannya Pak Uki lumayan ya. Alhamdulillah. Iya kan baru berapa episode sudah 4 ribuan. Itu banyak loh itu. Tidak gampang. Sebulan. Sebulan ya. Oke. Iya itu tidak gampang itu. Nah yang kedua pertanyaannya. Bagaimana saya masih kecil. Sejujurnya itu tidak menyenangkan loh saya ini. Justru itu. Saya bukan orang yang menyenangkan. Oke. Karena saya tidak terbiasa berbahasa basi. Oke. Ayah saya tentara, pangkat rendahan, pangkatnya sertu. Iya. Terlibat pada beberapa peperangan, pembebasan Irian Barat. Dulu Irian Barat namanya sekarang jadi Irian Jaya. Kemudian operasi Serot jadi temur-temur. Kemudian kami berpindah-pindah tangsi militer ya. Itu asrama namanya itu. Berpindah-pindah. Dulu kan begini polanya di Sulawesi Selatan tuh. Waktu itu kan masih kuat pengaruhnya Karmusakar. Jadi misalnya ada daerah, contoh misalnya di Bone. Bone dulu itu ada wilayah Karmusakar itu di Lapri. Ya kami tinggal di situ. Jadi semakin jauh asrama ditempatkan ke wilayah pedalaman. Berarti itu tekanan bagi psikologis kepada gerilyawan. Yang banyak di Sulawesi Selatan pada saat itu. Terakhir itu saya pernah tinggal di Goa, di Panjangkaleng namanya. Oke. Bapak saya 7 dan 6 dari situ. Kemudian 722 di Labawang. Di daerah Wajo ya. Pitumpanua di situ. Lahir di situ. Jadi saya bukan lahir di Makassar. Saya lahir di hutan. Di hutan? Iya. Di goa itu? Bukan. Namanya Labawang itu. Labawang. Oke. Saya tampaknya lebih dulu melihat helikopter dibanding mobil loh. Karena pasukan waktu itu kan diangkut kayak gitu. Oke oke. Pangkat rendah tentara gitu ya. Dimana orang tua lebih banyak hormatnya dari gajinya gitu kan. Siap bro. Jadi orang tua saya itu mendidik saya dengan keras. Oke. Dia bukan pendidikannya cuma SR. Secara intelektual beliau. Bukan termasuk kelompok orang yang intelek gitu ya. Tetapi dia selalu mengatakan gini. Jangan ikuti saya. Cukup saya yang rendahan. Anak-anakku tidak boleh rendahan. Oke. Tapi dengan itu kemudian kamu harus berusaha keras. Oke. Jangan terlalu sering mengasihani diri sendiri. Hmm. Jangan terlalu sering membebani pikiranmu dengan hal-hal yang meskipun kamu mengeluh ke seluruh dunia itu tidak akan ada yang mendengarkan. Betul. Itu dia tuh. Jadi bapak saya itu begitu. Oke. Yang namanya anak tentara bos. Lo tau sendiri. Ada tiga jadi makanan pagi kami. Oke. Popor senjata. Kan senjatanya itu senjata SP itu loh. Oke. Yang apa terbuat dari kayu. Anonya gagangnya itu kayu. Kuat itu. Atau sepatu laras. Sepatu larasnya. Atau ano. Kopel rim. Jadi sering dapat itu. Oh iya. Kalau terlambat bangun pagi udah selesai. Kan gitu ya. Walaupun itu ada artinya semua itu ya. Ada manfaatnya itu. Bagi sekarang itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi anak saya, saya tidak pernah sentuh anak saya dengan kasar. Tetapi pada masa itu tampaknya cocok. Oke. Iya kan. Intinya adalah saya bertumbuh bersama dengan saudara-saudara saya itu dengan secara keras. Gak ada perbedaan itu lagi perempuan. Berapa bersaudara Pak Akbar? Saya berempat. Berempat ya. Saya anak kedua. Tapi laki-laki pertama. Jadi di kepalanya, di dalam keluarga saya itu. Anak laki-laki pertama meskipun kau anak kedua atau anak ketiga atau anak bungsu. Itu tidak peduli. Kamu laki-laki. Ambil tanggung jawab pada keluarga. Oke. Jadi sejak kecil itu, eh kamu kepala keluarga. Kamu kepala keluarga. Kamu kepala keluarga. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Meskipun saya ada kakak perempuan. Iya. Gitu. Terus ada satu hal yang kesadaran sendiri pada saat itu. Saya itu paling malu kalau ditanya guru itu gak bisa jawab. Oke. Malu sekali rasanya. Nah terus cara belajarnya seperti apa ya? Saya merasa saya harus satu langkah dihadapan teman-teman yang lain. Oke. Nah caranya begini. Itu kan kita di kampung di Bugis itu kan rumah kayu ya. Oke. Jadi dindingnya itu yang kaya pakai dinding ada kacanya, dicet. Kan kalau kami nih orang miskin ini kayu papan disusun-susun kayak gini kan dindingnya kan gitu ya. Iya betul. Nah celah-celahnya itu biasa masuk angin. Oke. Dari luar gitu kan. Nah untuk kemudian pertama tidak ada orang ngeliat dari luar meskipun dari jarak jauh dan angin tidak masuk kita tempelin dengan koran. Koran-koran Bekas. Koran Bekas. Jadi serumah itu penuh dengan koran itu. Koran ya oke. Nah jadi ada yang tempelnya benar ada yang miring segala macem. Itu yang saya baca itu setiap hari. Sampai-sampai. Dinding ini? Waktu itu kan berlangganan koran kan korannya saya ambil dari bapak saya bawa dari apa itu namanya itu dari asrama ya. Dari kantor-kantor kesatuan. Oke. Batalion. Apa nama? Kompi waktu itu. Bapak saya di kompi. Itu ditempelin gitu. Setiap hari saya baca itu keliling rumah baca gitu kan gitu ya. Jadi saya tahu apa yang terjadi dengan perkembangan di Makassar, di Jakarta. Saya bisa pada masa itulah kelas 1, kelas 2 SD itu saya bisa membedakan mana yang namanya stepa dan mana yang namanya sabana. Sama artinya loh itu. Tetapi di Amerika Selatan itu menggunakan apa itu namanya stepa. Di Amerika itu Amerika Utara menggunakan sabana. Perbedaan itu saya sudah sejak dari kecil. Baca koran gitu kan. Saya tahu bahwa ada negara di kawasan dimana kemudian mataharinya hanya 3 jam. Waktu itu bagi seorang anak kecil itu aneh. Kan waktu di kampung itu mana ada yang apa namanya itu literasi seperti itu dalam bentuk buku belum gitu kan. Nah saya merasa sejak dari kecil memang itu saya aneh sendiri. Saya tidak merasa takut untuk berbeda dengan orang lain ketika saya yakini secara data, secara ada fisik pembuktian bahwa saya benar. Saya pernah membaca soal ini kok kenapa sampai saya takut berbeda dengan orang. Nah itu. Terus kemudian SMP, SMA begitu. Terus kemudian sampai lah saat saya harus kuliah. Waktu itu saya merasa otak saya ini yang tidak terlalu bodoh. Pengen masuk ke UNHAS. Oke. Kan sebagai perguruan tinggi terbaik di Surah Selatan. Tapi kan orangtuaku miskin kan. Terima gaji tanggal 1, habis tanggal 9. Selanjutnya hutang di kooperasi. Udah lah. Cepat sekali habisnya tanggal 9 itu. Gimana coba? Karena hutang kan. Jadi bulan ini sudah minus. Jadi kita hidup dari kooperasi ngambil gula pasir, ngambil apalah sekalian macam. Ngutang? Iya ngutang. Ada nota kan gitu ya. Nah ketika gajian, setengah dari gaji itu sudah bayar hutang. Nah habis tanggal 9 kembali hutang lagi. Hutang lagi. Seperti itu. So, bapak saya bilang, kamu mau kuliah? Iya. Saya nggak bisa bayar-biaya kamu nak. Oke. Ya sudah kalau begitu cari pekerja, cari perguruan tinggi yang bisa langsung bekerja. Waktu itu, yang namanya alumni, masih IKIP ya? Iya IKIP. Bukan UNM sekarang. Iya IKIP. IKIP itu selesai itu langsung jadi guru. Jadi saya itu harusnya jadi guru, Kik. Mestinya ya? Iya. Jadi guru. Guru politik juga boleh. Jadi saya masuk ke UNM, kemudian ngambil bahasa dan sastra di situ. Makanya itu banyak orang mengatakan, tata bahasanya Akbar Faisal itu termasuk ketika saya di parlemen. Anda pasti mau tanya soal parlemen nantinya. Iya. Itu memang sejak dari kecil dan kemudian belajar soal itu, saya belajar tentang linguistik, linguistik serapan segala macem. Itu memang sudah belajar soal itu dan sejujurnya saya sangat bersyukur pernah belajar itu. Oke. Saya tidak belajar tentang sains misalnya, tetapi saya belajar tentang dasar dari ilmu sains bernama bahasa. Dan logika saya itu terbangun dengan itu. Makanya kalau saya baca buku itu, yang pertama saya dapat itu logikanya. Contoh misalnya, ini buku tentang Leviathan. Ini buku lama ya, punya Thomas Hobbes gitu ya. Apa? Logikanya yang saya belajar, ya kan? Setelah itu kemudian enak. Kayaknya saya baca dulu, siapa sih penulisnya ini, latar belakangnya apa. Jadi saya bisa masuk ke situ. Oke. Kemudian selesai dari situ. Kemudian saya jadi wartawan, kita sama-sama. Iya. Tapi pangkatmu waktu itu sudah tinggi ya? Tidak juga. Pak Uki itu adalah, kalau tidak salah itu selain di Fajar juga sebagai kepala biro majalah Forum Kedilan. Iya, Forum Kedilan waktu itu. Bang Karni. Oh, Forum Kedilan waktu itu kan luar biasa kan? Oke. Waduh, sudah lah. Kalau kita tidak baca Forum Kedilan itu seperti apa gitu ya. Sama lah dengan tempo kira-kira. Di situ ada Bang Karni, Pandana Baban. Pandana Baban, segala macam. Terus, ya sudah saya jadi wartawan, meninggalkan kampung, keliling ke banyak tempat gitu ya. Masuk jawab pos, majalah suas, segala macam. Nah, terus sampailah saat saya merasa, 11 tahun saya jadi wartawan. Oke. Sampailah saya merasa bahwa tampaknya cukup untuk proses belajar di dunia jurnalistik gitu. Tapi sejujurnya, saya sangat berterima kasih. Pertama, kuliah di jurusan bahasa dan sastra. Belajar tentang estetika. Belajar tentang sejarah seni rupa. Belajar tentang kenapa sampai misalnya kota di Wina di Eropa itu. Yang dibangun 300-400 tahun yang lalu itu. Tetap indah dan mampu menampung masa depan di kota itu. Itu berbicara tentang seberapa keluhuran dan kecerdasan arsitektur dari manusia-manusia yang membangunnya. Iya. Maka kemudian ketika kita bandingkan dengan kota kita yang penuh dengan ruko, kita bisa berbicara banyak dari situ. Saya belajar banyak dari situ. Oke. Nah kemudian jadi wartawan, belajar tentang logika, belajar tentang kebenaran, belajar tentang berita yang baik dan benar itu seperti apa. Belajar tentang perasaan orang, belajar tentang bagaimana memilah. Oke. Memilah antara kebenaran dan rasa kasihan. Ya kan seperti itu ya. Ini mungkin teman kita tapi dia bersalah tetap kita beritakan gitu kan. Oke. Hal-hal seperti itu ternyata di dunia politik itu membantu saya. Oke. Dan kemudian saya masuk ke politik. Saya yakin Anda akan fokus ke pertanyaannya ke situ nantinya. Ke politik saya masuk di salah satu organisasi partai, belajar di situ memulai dari bawah. Bawah beneran. Ya kan. Dan kemudian ya sampai hari ini. Sebelum masuk di politik, ada hal yang menarik pernah cerita yang saya dengarkan dari teman-teman kita juga. Bahwa ketika pindah ke Jakarta, itu perjuangan yang sangat berat. Pertama kali. Saya juga dengar, ada ini cerita dari Tumi Lebang. Selalu di Nala, Tumi Lebang. Siapa lagi? Mulawar mana? Cerita yang sangat, menurut saya sangat menyedihkan agar kira-kira sebab itu. Penderitaannya. Ini bagi sahabat Tuki perlu Dali tau. Karena kata orang ya, orang yang besar itu lahir dari yang seperti itu. Yang sulit betul, yang hidupnya susah. Bagaimana waktu pindah pertama ke Jakarta ini? Lontang-lanting, pindah mobil. Jadi bagaimana? Jadi waktu itu kan, saya waktu itu kan dari peneman rakyat. Oke. Makassar. Terus direkomendasikan oleh, ingat kan keadahan adalah Nabo Bakar kan? Kalau Nabo Bakar menemui seseorang di sini, di salah satu koran di Jakarta gitu ya. Iya. Nah, tapi saya hanya menemuinya waktu itu. Kemudian, kemudian, masa kita tinggal di rumahnya orang terus kan? Kalau di Jakarta ini, ingin numpang di rumah orang itu jangan lebih dari dua hari. Hari ketiga itu sudah gak enak gitu kan? Meskipun dia biasa-biasa saja gitu kan. Terus kemudian saya tinggal lah di, carilah tempat. Karena waktu itu saya di, kegiatan di Jakarta, apa di Makassar waktu itu. Dekat dengan kesenian, saya di Dewan Kesenian Makassar. Khususnya di Sangkar Merah Putih Makassar, bersama Hasmi, Nasron Mone. Ini kan mau disiarkan di Makassar ya. Nasional juga ya? Saya sebutkan beberapa nama teman-teman di situ gitu kan. Armando Warti, segala macam. Kak Yudi, kemudian banyak lagi yang lain. Maka saya pengen dekat-dekat dari Taman Ismail Marsuki. Taman Ismail Marsuki itu adalah tempat pertemuan seluruh seniman dari berbagai tempat, itu berproses di situ. Nah jadi saya cari-cari rumah di situ. Tapi kan cari-cari rumah, kita dapat rumahnya. Kita tidak bisa kontrol, gak ada duit kan? Kita numpanglah di rumahnya, Kak Redoan nih ceritanya gitu. Redoan FND. Redoan FND waktu itu lagi S2, dia dosen UNHAS. Dosen Fakultas Asra UNHAS. Senior kami di Dewan Kesenian Makassar. Yang kontrak rumah di situ. Di namanya itu Kalipasir. Oke. Jadi kita datanglah di situ. Saya, Tommy Lebang. Salahuddin Alam, Bolabal, Makassar, dan Jakarta waktu itu. Mula Warman. Kemudian Yahya di situ. Sudah lama saya gak ketemu sama Yahya. Yahya itu dosennya UNHAS. Oke. Ini apa ya. Jangankan kontrak, makan aja susah kan gitu ya. Oke. Jadi ada penjual orang bone ini. Jadi orang bone yang buka warung di depan tempat kita itu. Siapa namanya gitu. Kita itu suka ngutang di situ. Ngutang indomie ke, telur ke, mungkin sampo, sabun, segala macam kebutuhan. Sehari-hari lah. Iya kan. Biasanya itu yang jadi dewa penyelamat itu salah. Iya. Salahuddin Alam. Kalau didatang dari Makassar, wah hidup kita 2-3 hari. Meskipun setelah hari ketiga sama-sama miskin lagi. Begitu sulitnya waktu itu ya. Ah, gane. Kita ngutang di situ. Nah, tiba lah pada suatu saat, hutang saya waktu itu. Dan saya yakin bukan cuman saya. Yang lainnya juga. Sudah agak banyak. Iya. Jadi masalahnya kalau kita pulang ke rumah, rumah tempat kariduan itu. Harus lewat di situ. Iya, iya. Kadang-kadang gitu, rumahnya kan di sebelah kanan. Kita itu bela aja kayak. Tidak mau lihat. Sampai sakit lah. Takut apa itu? Iya. Takut ditanggil lah ya, hutangmu gimana? Takut ditanggil. Jadi pernah sekali waktu saya tidak, dan dia lagi ada duduk di depan situ tuh. Langsung dia bilang, Ndi, aku tuh ke Raven, Ndi. Mati kita. Apa kabar maksudnya? Apa kabar maksudnya gitu kan? Ya sudah. Nah, kondisi seperti itu. Tapi intinya sebenarnya adalah proses-proses tidak menyenangkan itu kadang-kala perlu kita lalui gitu ya. Karena waktu itu tim betul-betul adalah kawah cantra di muka. Saya masih sempat melihat Gus Dur, sebelum menjadi ketua umum PBNU, karena dia dosen di IKJ. Itu temboknya kan kalau lewat belakang, ini tim di depan, di belakangnya itu IKJ. Itu ada tembok di jebol di situ, ada pintunya. Itu Gus Dur lewat situ, menjenjing buku dengan kacamata tebelnya. Saya masih dapat itu, masih ingat waktu itu. Iya, iya. Sebelum jadi presiden ya. Dan masih banyak tokoh di situ, Iwan Fals di situ, Mas Willy, Rendra maksud saya, di situ. Seniman-seniman besar di situ, para aktor-aktor teater besar di situ. Saya belajar dari situ. Cuman lama-lama saya pikir tampaknya, karena saya punya memori tentang masa depan intelektual saya. Saya punya memori tentang rancangan keluarga yang akan saya bangun. Saya punya gambaran tentang, apa itu, satu step, dua step masa depan yang ingin saya raih. Maka saya ingin berpindah ruang. Dan kemudian saya memutuskan, oh waktu itu, itu awal-awal. Kemudian saya lanjutkan dunia pers saya. Kemudian saya kembali ke dunia pers itu di majalah SWAT terutama. Iya. Dan dari situ kemudian saya berpindah ke Bali, ke Surabaya gitu ya. Tapi kemudian sampai pada tahun 2001, saya memutuskan untuk tidak lagi sebagai, di dunia pers, saya ingin masuk ke dunia politik. Politik. Lagi pengen belajar waktu itu. 2001 itu ya? 2001-2002. Oke. Tetapi, nah itu tadi. Ada fase penting yang tampaknya saya berhasil dan semangatnya ternyata benar. Waktu itu adalah, saya dengar kalau di dunia politik itu adalah tempat di mana orang-orang bisa kaya dengan cara yang cepat. Politik? Iya. Dan waktu itu ada keinginan menjadi kaya memang? Kaya adalah sebuah, sebuah kini saya ambus. Gitu kan. Coba maksud saya adalah, bagaimana caranya kemudian. Karena saya lihat ada banyak orang yang bermasalah ya, secara hukum ya. Iya. Maka seorang senior saya, saya gak bisa sebut namanya, mengatakan gini. Kamu bisa saja masuk ke dunia politik. Tapi ada alangkah lebih baiknya kalau you punya sumber pendapatan yang di mana kemudian dapurmu itu ngebul dan kau tidak hanya berharap dari tentakel-tentakel politik itu. Oke, maka kemudian saya bikin perusahaan, namanya itu Gagah Hidia Gemilang. Aku masih ingat itu. Pake namanya anakku, bikin kantor, konsultan PR gitu ya. Saya waktu itu beberapa kali minta bantuan sama Andi Suruji, Kompas ya. Iya. Kami kerjasama dengan, waktu itu juga pernah kerjasama dengan Irakusno segala macam lah gitu. Dan, seketika sama Sari Rasit, Riri ya, itu adalah salah satu direktur saya, kami sama-sama. Sejujurnya saya cukup lama bersama dengan dia, itu Riri itu orang yang sangat baik. Saya ingin mengatakannya, Pak Riri, Anda orang yang sangat baik. Dia sekarang di Ainews Serpong. Di Ainews, di Serpong. Dulu di Sindo dulu. Oke. Itu sahabat saya yang terbaik. Kemudian, jalan perusahaannya, keluarga saya yang tidak terlalu banyak menuntut, sudah mulai stabil secara ekonomi ya, saya masuk ke politik. Iya. Gitu. Saya tidak tahu mau jadi apa, wes pokoknya saya gabung dulu lah. Tujuan awalnya masuk politik itu apa sebenarnya? Gini, mungkin ini, ano ya, keli sebarang kali ya. Tapi penting juga kita. Iya, cuman saya merasa begini. Iya. Kenapa ruang politik kita itu diisi dengan narasi yang mentah? Kenapa ruang politik kita itu berdengung dengan sangat bising, tetapi lebih banyak kosong? Oke. Ada beberapa yang bagus. Pada masa-masa saya yang memulai itu, kita tidak bisa melepaskan diri, setidaknya generasi saya waktu itu. Tidak bisa melepaskan diri dari kebesaran nama-nama politisi yang memang hebat. Dan itu dari Sulawesi Selatan. Setidaknya ada beberapa dari daerah lain lah. Oke. Tapi yang dari Sulawesi Selatan itu aku ingat, misalnya Pak Tajuddin Nursaid. Tajuddin Nursaid, oke. Ibu Mubakahar Muang. Ibu Mubakahar Muang. Kemudian Kak Marwadot Ibrahim. Oke. Terus kemudian Andi Matalata. Oke. Yastri Ananta Baharuddin. Bunyi semua waktu itu. Iya, betul. Bunyi. Ya kan? Tetapi kok semakin kebelakang itu politisi itu kan harusnya kan punya sikap yang dibangun dari fondasi apa ya, yang terukur. Bisa bernama pendekatan akademik, bisa bernama pendekatan pengalaman kan gitu. Bukan 3D itu ya. Nah itu dia, nah saya pengen, jadi sejak dari awal memang tujuan saya masuk ke politik itu sudah mulai dianggap aneh, aneh sendiri. Teman-teman saya mengatakan gini, ah udah lah bos, masuk aja lah dulu lah. Nanti juga kita lihat disitu di dalam. Nah makanya saya enggak, ya oke tapi saya pengen punya warna dan saya lakukan itu. Kebetulan memang pada saat itu memang kemudian ada momentumnya. Dimana kemudian ketika, kan saya pertama di Demokrat tuh. Oke. Sebagai ketua itu ya. Iya masuk, tapi karena pengurus intinya dia ada orang, siapa sih yang mengenal kita waktu itu? Iya, iya. Enggak ada yang kenal kita waktu itu. Ketua pemudanya kok. Pemuda Partai Demokrat, itu adalah organ pertama Partai Demokrat. Iya. Saya bikin bersama dengan teman-teman, waktu itu Angelina Sonda, kemudian Haji Mas Said gitu ya. Oke, almarhum ya. Almarhum gitu ya, kita Henra, Suhendra Ratu Prawiran Negara gitu kan. Kita bikin itu, itu kan. Tapi ketika Presiden SBY, kita enggak dianggap gitu kan. Oke. Nah makanya, itu tadi, kan Pak Uki tadi bilang, berpindah-pindah itu ada banyak rentetannya disitu. Tapi kemudian waktu itu, saya ingat saya itu terlibatlah kita dalam pertarungan. Karena tiba-tiba Pak SBY menunjuk iparnya, suami dari kakak dari Ibu Ani, menjadi kutu umum bernama Pak Hidu Tomo. Iya. Menurut saya orang ini tidak layak gitu kan, karena pangkat tertingginya sebagai, dia tentara. Pangkat tertingginya itu adalah hanya kolonel, sementara banyak jenderal disitu. Yang kedua, pengalamannya memimpin organisasi itu hanya adalah kepala tibum, tibum ya. Ketertiban umum ya. Ketertiban umum DKI Jakarta gitu. Nah, saya sudah melihat Pak SBY kok enggak. Waktu itu ya, ini kok seperti ini yang ditunjuk gitu loh. Nah, ributlah saya disitu. Sebelum Anas, nanti setelah kongres itu Anas masuk ke hukumah terus segala macem. Sempat Anas Urbanding Rum itu memediasi saya waktu itu dengan Pak Hadi, tapi kemudian ternyata ketika Anas perangkat haji itu, itu dia lupain kesepakatan itu. Kembali ke pertanyaannya Pak Uki tadi, apa mimpinya sejak dari awal? Itu tadi, membuat sebuah perbedaan, membuat sebuah narasi yang relatif itu masuk akal. Jadi, begitu bos ceritanya. Panjang sih ceritanya kalau mau diceritain semua gitu. Dan kita masih panjang ini, dari partai tadi, Demokrat, terus pindah ke partai lagi. Pindah beberapa partai lagi, ada Hanura, ada Nasdem, bagaimana ceritanya masing-masing ini? Kalau Pak SBY sudah presiden, 2004 ya? Iya. 2004, saya dengan teman-teman, lihat deh, kok kita ini nggak dianggap ya? Kita ada kongres di Bali, kita keleleran gitu kan? Iya, iya, iya. Wah, gimana dong? Begitu. Ya udah, perproses gitu. Semakin tidak jelas, kita semakin ditinggalkan. Karena waktu itu, Demokrat sudah sibuk di parlemen ya, dengan perolehan kursi yang luar biasa waktu itu. Perolehan kursi Demokrat pada tahun pertama saja itu luar biasa, sudah sekitar 60 kursi. Partai baru yang sudah langsung dapat 60 kursi itu, paling tertinggi itu Demokrat. Demokrat, oke. Terus kemudian kekuasaan segala macam, wah tiba-tiba saya ditelepon oleh senior saya, juga dari Demokrat. Dia bilang, Bar, Pak Tonti namanya. Tonti, oke. Iya, Bahudin Tonti, bapaknya Ulfa Diwianti. Iya, iya, tau. Yang apa itu, pelawak perempuan itu. Iya. Bar, selesai kita di Demokratin. Tampaknya begitu, deng. Dia kan orang bugis, ya. Jadi gimana? Udahlah kau kesinilah. Jadi saya dipertemukan dengan Pak Wirtanto. Pak Wirtanto bilang, kau disini aja. Kau sudah selesai di Demokrat. Udah. 2007 saya pindah ke Hanura. Hanura gitu kan, kemudian saya dapat kursi disitu. Pertama kalinya saya masuk DPR itu tahun 2009. Iya. Saya dapat kursi dari Nabil II. Masuk lagi dari DPR. Waktu itu mana ada orang yang tahu siapa, Pak Bervaisal gitu kan. Kita berkampanye lah ke seluruh Sulawesi Selatan itu. Masuk ke desa-desa. Saya meyakinkan orang. Saya pernah berkampanye di hadapan suatu orang. Gimana lagi kan jadwalnya sudah begitu. Mau kumpulkan orang ternyata gak ada yang datang. Cuma satu orang yang datang. Bapak itu. Saya sudah cerahkan bahwa ini Hanura begini. Saya nanti akan DPR begini. Selesai itu saya tanya. Bapak, mengerti gak apa yang saya bilang tadi? Dia bilang, saya gak paham apa yang kau bilang. Sudah gitu kan. Sudah satu orang tidak ditahu. Dan begitu belum lagi ditipu oleh tim sukses. Katakan kirim duitnya dulu ya. Transferkan nanti kita kumpulkan. Pas kita datang ke sana udah capek-capek. Gak ada orang gitu kan. Udahlah wis pokoknya. Saya yang kayak gini-gini hatam lah. Iya. Waktu itu belum ada kepala desa yang kenal kita kan. Lolos DPR. Tiba-tiba. Saya minggu kedua di DPR. Tiba-tiba disodorin dokumen oleh teman-teman. Itu para koboy Senayan itu. Ada memang koboy di sana ya? Sudah. Kami sama-sama baru masuk. Tapi nakalnya minta ampun gitu kan. Bambang Susatio yang sekarang ketua MPR itu. Pernah mantan ketua DPR. Marwar Rastirai dari BDIP. Andi Rahmat PKS. Sekiannya Gerindra sekarang kan. Waktu itu Gerindra masih kecil gitu ya. Kemudian siapa lagi? Misbahkun gitu kan. Wari Hamzang. Apa sih ini? Ternyata dokumen. Dokumen tentang senturi itu. Singkat cerita. Kami melakukan lobby dan diterima lah. Menjadi sebuah pansus. Kita main lah. Tiba-tiba orang melihat. Ada anggota DPR. Bernama Akbar Faisal. Ah disitu. Kan. Mulai orang kenal kita tuh. Itu kan. Sejujurnya saya tuh tidak tahu bos. Ini akan sebesar itu. Iya. Ya saya cuma mengungkapkan saja. Bertanya. Pada apa yang saya pahami berdasarkan dokumen. Iya. Kan kita wartawan bos. Betul. Kita mantan wartawan gitu kan. Ya cara bertanya saya. Ya seperti biasanya kalau saya wawancara. Ternyata. Sangat detil. Katanya orang ini detil banget loh. Dapat dari mana datanya. Iya. Kita kan wartawan mengumpulkan data. Mengumpulkan dokumen. Mempelajarinya. Dan kemudian mengungkapkannya kan gitu bos. Penuh analisis. Penuh analisis. Termasuk bagaimana. Bayangin aja. Mengadili Ibu Sri Mulyani pada saat itu kan. Nama besar. Pak Budiono. Ya kan. Waduh. Udahlah. Selesai. Pansus. Itu kan. Pansus itu dimulai. November. Selesai Januari. Januari bos. Atau bulan keempat saya di DPR. Kita sudah sangat terkenal nih. Iya. Iya kan. Saya bingung gitu. Kenapa banyak televisi di depan rumahku yang kecil di DPR. Karena senturi nih. Iya karena senturi kan gitu. Ya sudah. Gitu ya. Kita akhirnya tiba-tiba. Biasanya kan. Ya salah kan. Kita tiba-tiba. Pengen karaoke gitu kan. Nyanyi-nyanyi. Wih tiba-tiba banyak kamera gitu. Kenapa? Kita tidak pernah nyangka. Seperti itu kan. Ya udah akhirnya tidak jadi. Bagus juga sebenarnya. Kebiasaan seperti ini kita gak terus. Nah. Sudah. Akhirnya lanjut. Lanjut gitu kan. Dan kemudian. Saya tidak bisa menceritakan. Kenapa kemudian tiba-tiba. Saya mundur dari Hanura. Tunggu bukunya. Akan ada bukunya. Akan. Buku keberapa itu ya jadinya? Sudah. Buku kesekian dari saya. Tapi menyangkut dengan perjalanan politiku itu. Oke. Lengkap nantinya soal itu. Tapi intinya adalah. Satu tahun setengah. Sebelum 2014. Satu tahun sebelum itu. Saya berhenti dari DPR. Sekargus berhenti dari Hanura. Iya. Saya gak bisa ceritakan. Yang saya bilang tadi. Dan kemudian. Pak Surya ngajak saya ke Nasdem. Nasdem ya. Waktu itu. Saya memang pendiri Ormas Nasdem. Oke. Sebagai cikal bakal dari Partai Nasdem kan gitu ya. Saya salah satu pengurus disitu. Salah satu pendiri. Bersama dengan Anies. Banyak toko lah disitu. Sama Ahok segala macam. Dan setelah itu ya sudah. Saya pindah ke Nasdem. Ada yang menarik dari situ. Bahwa terjadi. Itu barangkali transport politisi termahal. Sampai hari ini. Berapa? Apa yang saya maksud. Berapa gitu. Jadi bukan soal nilainya. Jadi saya dari Hanura ke Nasdem. Meskipun saya juga pendiri Partai Nasdem. Iya. Karena dari Ormas kan. Iya. Tapi hari Tanu. Dari Nasdem ke Hanura. Iya. Itu gitu. Jadi. Ya jelek-jelek begini bos. Kalau mau dinominalkan mahal juga gitu kan. Kalau di. Iya. Hari Tanu siapa. Perbandingannya. Oh iya kan. Masuk ke Nasdem. Kemudian. Dapat lagi kursinya. Dan para saat yang bersamaan adalah. Pak Jokowi. Mengantar Pak Jokowi menjadi presiden ya. Jadi kemudian. Saya kemudian diajak menjadi sekretaris. Satu. Tim kampanye nasional. Karena pimpinannya waktu itu kan. Ketua tim kampanyenya kan. Pak Mas Cahyo. Iya. Almarhum. Kemudian. Sekretarisnya itu Andi Wijayanto. Iya. Mantan. Mantan sekretaris. Menteri sekretaris kabinet. Sekarang Gubernur Lemhanas. Kemudian. Sekretaris satunya saya. Dan sekretaris duanya itu. Teten Mas Duki. Sekarang Menteri Kooperasi. Tugas saya disitu tuh adalah. Merancang kampanyenya Pak Jokowi. Bertemu dengan siapa. Daerah mana. Apakah clear atau tidak. Sekala macam. Itu tugas saya. Waktu itu. Oke. Nah terus. Lolos kita ke DPR. Saya lolos ke kedua kalinya ke DPR. Lalu Nasdem. Dan kemudian Pak Jokowi jadi presiden. Dan masuklah pada pertanyaan tadi. Nah bagaimana tuh. Orang sudah menyebut. Dan meyakini bahwa. Bro Akbar ini akan menjadi menteri. Kalau tidak salah waktu itu. Sudah digadang-gadang menteri. Menteri itulah ya. Tapi tidak. Gak disebut namanya. Bagaimana ceritanya ini ya. Apa masalah yang terjadi waktu itu. Saya cari dulu. Harus buka buku putih nih. Kayaknya gak ada gitu loh. Adalah ceritanya itu. Gak gak. Nggak tunggu bukunya. Tapi perlu sedikit lah. Pokoknya waktu itu. Tidak jadi. Udah gitu aja. Kabarnya karena ada yang tidak setuju. Anda menjadi. Itu lah. Makanya saya cari-cari di buku ini. Kok gak ada bos gitu loh. Nanti kayaknya. Saya buka klunya klis sedikit ya. Iya. One little much. He speak in the morning. Extra audit. Sama Tuki. Mungkin ada klunya sedikit ini. Enggak gak. Gini gini. Gini gini. Ini nih penting ini. Apa namanya ini. Ini biarkan ini menjadi strategi marketingnya buku saya. Oke. Saya sudah menyiapkan bukunya. Oke. Lengkap disitu. Bocorannya dikit lah. Bocorannya waktu itu. Karena saya lolos jadi anggota DPR. Jadi alasannya karena sudah lolos lah. Dikasih lah. Ini. Tapi waktu itu. Tahu gak bahwa. Disebut-sebut namanya akan jadi. Menteri. Salah satu menteri. Kau tidak akan bisa mengorek saya bagian ini. Ini susah. Sesama wartawan itu tidak bisa saling ngorek. Tapi banyak orang yang. Menyesalkan. Saya kan. Bisa seorang deputi. Bos. Sudah bekerja keras. Malah ada yang tidak. Malah tidak. Malah jadi. Katanya sih karena. Ada yang tidak setuju. Dan ya kalau akbar itu susah. Diatur nanti. Repot. Begitu katanya. Ya ya. Tunggu. Tapi itu bukan alasan. Akhirnya anda keluar dari Nasdem. Kayak. Sejak aban sih saya keluar dari Nasdem? Kau tanya sudah itu. Makanya sabar-sabar beberapa saat lagi. Ini bulan berapa sih? Bulan 1. Januari ya? Januari 1. Sabarlah barang 2-3 bulan lagi. Akan ada informasi. Saya sudah sabar 1 domenik. Tapi bro akbar masih akan jadi. Akan bertarung lagi nih kan? Gini. Ternyata orang masih mengingat akbar Faisal di memori mereka. Oke. Dengan seluruh memori politik mereka. Termasuk di podcast ini orang banyak bertarung. Dan mereka saya ada terima banyak surat. Iya. WA. Iya. Bahkan juga termasuk di catatan di podcast ini. Iya. Yang meminta saya masuk lagi deh. Oke. Kata mereka parlemen yang periode ini sungguh-sungguh sangat-sangat mengabaikan harapan mereka gitu ya. Saya juga berharap Anda bisa masuk. Iya. Thank you. Mereka berharap. Mereka menyebut nama kok. Fahri Hamza, Budiman Sujad Miko, Ewa Kusuma Sundari. Itu masuk lagi ke DPR. Iya. Kan saya kan juga akhirnya gagal lolos lagi ke DPR itu kan. Karena dihajar oleh dynasty politik yang ada di Dapil saya kan. Oke. Di Dapil saya itu. Ini satu cerita juga ini. Untuk periode, masuk periode ketiga untuk di DPR ini. Ada hal yang menarik di Makassar terutama. Di Dapil itu karena kata orang dan itu terlihat di beberapa media juga. Pak Akbar itu marah betul dengan kondisi politik. Sebutlah politik uang ketiga itu. Bagaimana ceritanya itu? Jadi gini. Kan ini kan saya sudah bersikap ya. Pernah kan ada tulisan saya yang viral gitu kan. Iya betul. Jadi selama saya di DPR itu. Saya kan pernah di Komisi 2. Saya ikut merancang paket undang-undang politik. Salah satunya adalah undang-undang tentang pilkada. Undang-undang pilkada itu waktu itu kami di tim pembuat undang-undang waktu itu. Di Komisi 2. Sudah menyadari bahwa problem utama kita itu hari ini itu adalah dynasty politik. Dinasti itu adalah bagaimana kemudian nasib politik dan masa depan sebuah daerah. Pada kelompok lokal, pada wilayah tertentu atau lokal tertentu ya. Itu ditentukan hanya oleh keluarga siapa yang menjabat di situ. Saya buat bahasanya menjadi sederhana. Bagi itu nyata. Iya supaya tidak rumit bahasanya. Maka kemudian kami mempersoalkan itu. Nah di undang-undang pilkada itu kami membunyikan satu pasal yang menjadi anti dinasti itu. Dinasti itu adalah kami berusaha memotong satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah kiri dan kanan. Maksudnya itu keluarga inti. Jadi misalnya saya sebagai bupati undang-undang melarang anak saya atau istri saya atau kakak saya atau bapak saya maju sebagai calon bupati untuk menghentikan saya ketika habis masa jabatan. Melarang itu. Dia boleh maju keluarga inti saya ini dengan dua syarat. Syarat pertama adalah kalau mau maju di daerah tempat saya sebagai bupati yang akan habis masa jabatan harus ada jeda satu periode dulu. Agar kemudian saya tidak menggunakan seluruh resursus politik yang ada untuk memenangkan keluarga saya. Atau mau maju tidak ada jeda tetapi di daerah lain, kabupaten lain atau provinsi lain agar kemudian saya tidak punya kewenangan untuk menggerakkan resursus disitu untuk memenangkan saya. Tapi ternyata pasal ini diterpedo di MK. Saya tahu kok siapa orang-orangnya. Saya tahu siapa yang. Sukaan gugatan dari. Iya, kelompok dinas itu aku tahu orang-orangnya bagaimana prosesnya. Tahu betul aku. Oke. Salah satu hakim MK yang mereka garap waktu itu ya sekarang sudah ada di LMP Suka Miskin. Tahu kok aku sangat tahu betul. Iya kan gitu ya. Nah ketika itu tahun 2019 itu parah. Parah betul. Saya bisa menyebut itu. Di baru. Itu istri bupati baru itu yang kemudian mengambil kursinya sekarang. Iya. Dan itu Nasdem. Dan itu adalah orang saya. Iya, iya. Kalau saya datang ke baru dulu itu. Bupati ini memperlakukan seseperti raja tapi ternyata belakangan ya seperti itu. Iya kan. Saya dengar sekarang mereka tukaran. Karena suaminya sudah habis masa jabatan maka dia suaminya akan maju sebagai calon gubernur. Eh sorry calon DPR. Istrinya yang sekarang anggota DPR itu akan calon sebagai bupati. Apaan kayak gini kan. Di kampung saya di Wajo itu parah lagi. Iya. Kalau yang di Barru tadi itu. Kan sembi. Dapil saya kan ada sembilan kabupaten. Oke. Itu delapan kabupaten itu tidak ada yang dia menang gitu. Kadang siapa yang kenal dia kan gitu ya. Tapi di Barru. Kabupaten Barru. Wilayah kekuasaan suaminya itu. Setengah dari suara disitu diambil semua gitu kan. Saya dapat laporan dari kepala desa yang sudah saya ajak bicara. Mengatakan bahwa kami ditekan pak. Kami tidak akan dicerikan anggaran kami segala macam. Saya bilang sama kepala desanya yang bikin undang-undang desa yang membuat kalian semua kaya itu adalah saya. Saya yang bikin undang-undang desa. Paket undang-undang politik itu salah satunya undang-undang desa. Dimana kemudian setiap desa itu menerima minimal 1,4 miliar. Sebagai anggaran terendah pada masa itu yang kita putuskan. Kan tergantung dari jumlah wilayah dan penduduknya. Apa luas wilayah dan penduduknya. Di Kabupaten Wajah lebih parah lagi. Yang Bupati yang sekarang itu. Si Amran itu. Amran Mahmud itu. Itu kan binaan saya. Gak apa-apa Pak Uki. Ini sikap saya sudah lama. Sikap saya seperti ini kan Anda tahulah. Kita harus membuka ruang-ruang seperti ini. Supaya ada kesadaran bagi masyarakat. Anak itu kan junior saya. Adik kelas saya di Sengkang dulu kan. Anak ini kan saya yang besarkan. Si Amran ini. Amran Mahmud ini. Dulu ketika dia kalah sebagai calon Bupati. Waktu itu dia wakil Bupati. Bupatinya Andi Burhanuddin Undro. Kemudian dia maju sebagai calon Bupati. Dia kalah. Saya yang menemani dia ketika perhitungan seorang mengantarkan dia kalah. Dan saya bilang. Adinda kau siapkan dirimu ya untuk periode berikutnya. Setelah itu saya pergi menemui Pak Burhanuddin Undro. Di rumah jabatannya. Ketika mereka lagi pada berpesta. Matanya semua orang itu kan dia tahu. Saya mendukung Amran Mahmud. Kenapa datang ini? Oh iya matanya begini. Saya datang. Saya tidak dikawal siapapun. Karena menurut saya beginilah cara buat politik yang baik. Terima kekalahan dan beri selamat kepada yang menang. Persiapkan pertarungan berikutnya. Oke. Saya datang sama Pak Andi. Andi. Pak Burhanuddin. Dia bilang begini Adinda. Betul-betul. Kalau semua politiknya seperti kau. Enak sekali. Saya bilang ayo sudah membuang. Sudah selesai. Amran kalah. Saya suruh dia menyiapkan diri untuk pertarungan berikutnya. Tapi waktu yang tidak akan datang bukan lagi berhadapan dengan kita buang. Karena kan sudah habis masa jabatan nantinya. Dia bilang iya saya suka caramun di. Begitu saya. Semua mata begini. Saya datang ke rumah jabatannya loh. Sediri sayang. Ada urusan gitu kan. Matanya orang semua begini kan. Eh tiba-tiba. Kembali pada konteks pilkada tadi. Tiba-tiba dia dorong istrinya. Saya pernah panggil waktu itu. Saya bilang Amran. Kamu ini bagaimana? Kenapa kau dorong istrinya mau kemaju seperti ini? Dan betul ternyata suara saya habis. Di wajah. Di kampung saya loh. Di basis saya gitu ya. Padahal anak ini luar biasa gitu. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Ketika dia kalah ya. Sebagai calon bupati waktu itu. Saya kalau setiap datang ke Jakarta. Amran itu tinggal di rumah jabatan saya di DPR. Di Kalibata. Kok tinggal di situ Amran? Dia datang dengan apa itu? Timnya datang ke situ. Saya perhatikan dia. Dia mau berbisnis kayu. Saya siapkan diri untuk memediasi dia segala macam. Tapi kan saya tidak boleh cengeng. Begitulah politik. Menghianati itu biasa dalam politik. Dan dalam posisi ini saya dihianati. Cuman itu tadi. Ini kan sudah mendekati pemilu lagi kan gitu ya. Dia mau maju lagi gitu ya. Saya beritahu bahwa anak ini. Bupati Wajo ini. Itu sudah dikuasai oleh cukung politik di situ. Namanya itu saya kasih inisial saja ya. AU. Gitu ya kan gitu ya. Oke oke. Oh iya saya bertanggung jawab Pak. Oke. Saya ada datanya loh kalau Anda. Mau saya tampilkan di sini. Korupsi 2019, 2020, 2021. Ada saya. Datanya ada di sini. Nanti sesi kedua. Makanya gitu kan. Ini begini loh. Ini. Sorry sorry. Kau kan ingin mendapatkan informasi. Saya kasih bos. Karena menurut saya. Sulawesi Selatan harus kita selamatkan. KPK sudah hadir. Dan langsung dia mencokoh sahabat kita. Iya. Saya sedih banget loh. Nurdin Abdul itu sahabatku. Tapi saya marah ketika terbukti bahwa dia melakukan ini. Oke. Padahal saya sudah pernah bilang sama Pak Nurdin. Prof saya bantuki. Sebagai angkota DPR waktu itu loh. Nah. Ini para gubernurnya nih. Saya bisa. Saya sudah bilang sama teman-teman di KPK. Bahwa ini loh. Saya kasih datanya gitu ya. Ya saya ikut bersedih. Bupati Al-Mantan Bupati Bulukumba sudah meninggal ya. Iya. Siapa namanya itu? Andi. Aduh lupa juga. Yang itu apa namanya. Yang tentara itu ya. Sukri. Sukri Adi Sukri. Sampai Wali. Tapi kan itu dia memenjarakan orang. Padahal dia pelakunya gitu kan. Iya. Orang yang sudah dipenjar itu kemarin WA saya. Saya sudah lolos. Saya sudah keluar katanya puang. Saya bilang kok tuntut semua orang yang bertanggung jawab dengan itu. Iya. Supaya kemudian negeri ini lebih baik. Kalau kita tidak bisa memperbaiki satu provinsi. Perbaiki satu kabupaten saja. Saya buka. Saya bisa. Saya tahu kembos. Saya kan tidak bisa. Tidak pernah bicara sembarangan saja. Saya ada data gitu kan. Apa namanya itu. Setidaknya pada dapil saya. Ya kan. Saya tahu gitu ya. Bagaimana di Sopeng. Bagaimana di Bones. Skala macam. Jadi menurut saya. Sebagai politisi. Kan saya dengar Pak Oke juga kan. Ada rencana untuk menatap Senayan kan. Oh iya. Saya mendukung Pak Oke. Oke oke. Anda itu layak untuk masuk pada pertarungan ide dan gagasan di. DPR RI. Kenapa? Anda seorang dokter hukum. Mantan wartawan. Mantan pemimpin redaksi. Saya balik lagi nih. Saya jadi pemancar lagi. Ya kan. Jangan dibalik dulu. Bos. You layak untuk itu. Oke oke oke. Supaya kemudian narasi yang ada di sana itu juga. Kembali pada elegensi seperti ketika. Setidaknya ketika masih saya dengan teman-teman di sana. Semoga saja kita ketemu di situ. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Berhenti bos menggunakan bahasa-bahasa politik. Kasian rakyat kita. Hari ini. Oh kita gagal bos. Di mobil mewah. Di hotel mewah. Pakai pesawat bisnis. Kadang-kadang pakai private jet. Meskipun itu fasilitasnya orang. Ya kan. Tetapi. Iya. Itu kan bos hari ini. Anak-anak kita bagaimana? Jangan egois. Oke. Masa depan anak-anak kita lebih penting. Saya mendidikan anak saya seperti itu. Makanya salah seorang itu kuliah dengan sangat detail belajar tentang ilmu tentang ekonomi politik. Oke. Sahabat Uki. Suatu ketika saya melihat kemarahan Pak Akbar Faiz. Dan saya merasakan barangkali ini kemarahan yang paling besar yang pernah dilakukan. Dialami oleh Pak Akbar. Yaitu tadi ketika terjadi hal yang tidak disangka-sangka terhadap peristiwa pemilihan, penghitungan suara, dan lain-lain ketika itu. Itu ada satu kemarahan yang paling besar dalam hidup Anda atau bagaimana? Karena begini. Saya belajar dengan sangat detail tentang rakyat. Oke. Dalam bahasa sederhana, pemilik negeri ini adalah rakyat. Soal ada beberapa kalangan rakyat yang menilai dirinya dengan murah, hanya dengan 100 ribu, 200 ribu itu adalah oknum. Ya meskipun kita lihat oknumnya semakin banyak gitu kan gitu ya. Dan kemudian saya belajar tentang tata negara. Meskipun saya tidak pernah belajar secara formil, tapi saya membaca buku-buku. Buku-buku yang ada di studio saya ini Pak Uki ini banyak tentang negara. Perilaku kekosaan gitu kan. Saya berbicara dengan banyak orang, saya berdebat dengan banyak orang, betapa ternyata negara ini adalah sebuah kesepahaman. Dan ketika ada satu pihak yang tidak disiplin dengan kesepahaman itu rusak kita. Maka itu yang ingin saya tegakkan. Selama 10 tahun saya di DPR, coba lihat bos, saya kan tidak bisa sembunyi bos. Dulu sebelum ada ya Youtube, kan ada yang namanya TV. Laporan pertanggung jawaban setiap tahun. Berapa banyak anggota DPR yang setiap malam ada di TV berbicara tentang segala hal. Tidak banyak bos. Akbar Faisal, Fahri Hamsa, Budiman Sujad Miko, siapa lagi gitu kan. Tidak banyak. Agung Gunanjar Sudarsa, ya kan. Dan kita muncul itu, itu dengan keteguhan. Anda pikir, saya bisa bicara seperti ini kalau saya banyak problem termasuk melakukan korupsi segala macam. Tidak ada bos. Saya kadang, saya bicara biasanya kalau saya undang Fahri. Lu, yakin lu gak ada masalah? Tentang apa? Itu, bahasamu itu seperti itu, kamu gak khawatir deh. Dia tanya saya balik, lah kamu sendiri gimana? Kayak begitu. Karena kita yakin bahwa kita melakukan yang benar-benar. Saya marah karena itu. Dan saya melalui forumnya Pak Uki ini, meskipun di tempat saya, saya yang mengatakan gini. 2024 semakin dekat. Kalau kembali lagi Anda, khususnya kepada yang melakukannya. Karena bos, saya dengan bangga mengatakan. Di Sulawesi Selatan Dapil 2 itu, saya kampanye atau tidak, suara saya pasti 40 ribu. Saya punya pemilih itu by name, by address. Jadi kalau Pak Uki mau dapat suara itu, nggak tahu Pak Uki mau maju di mana, nanti Dapil mana. Kalau Dapil 2, yakinkan saya, bawain saya kontrol, gak kan? Atau contoh Makassar tak kasih itu. Data saya lengkap, by name, by address. Di kecamatan Lepar Riaja di Boni, siapa pemilih saya? Di kecamatan Tempe di Kabupaten Wajah, siapa pemilih saya? Lengkap itu. Dan mereka tidak akan goyang. Tapi saya dengar, 2024-2023 nanti ini majunya tidak lewat daerah itu lagi. Malah mau pindah daerah gimana? Oh begitu ya? Ya saya dengar-dengar begitu lah. Saya juga udah dengar ini. Jadi kabarnya udah bukan partai itu lagi, dan bukan daerah itu lagi. Gimana tuh? Saya kan sudah bilang tadi bos, sabarlah 2-3 bulan lagi bos. Bukunya kelamaan. Kita tunggu 2 menit ini. Satu lagi Pak Akbar, yang terakhir. Kalau kita pernah marah dalam hidup kita yang paling besar. Kesedihan apa yang paling besar yang pernah Anda rasakan dan sampai meneteskan air mata? Ah, kesedihan apa itu? Saya gak siap anda tanya ini. Saya ingin mendengarkan. Karena Anda sering membuat orang menangis ketika diwawancara. Gini. Ah. Ini susah saja. Saya bukan orang cengeng. Tapi apa? Mengeluarkan air mata bukan berarti cengeng. Saya tidak akan menangis. Bukan berarti cengeng. Saya tidak akan menangis. Jangan dipaksa juga. Gimana, gimana. Ya tapi gini ya. Bapak saya itu kan orangnya sangat keras. Bapak saya itu orangnya sangat tangguh. Dia sombong dengan kemiskinannya. Oke. Dia ajarin saya itu tidak jadi. Cengeng gitu ya. Gak boleh cengeng gitu loh. Gak suka banget. Jadi, sampai menangis. Wah, habis kita. Tiga orang anak saya Pak Uki. Anda kan kenal beberapa orang itu. Tertama yang polisi dengan yang di Inggris itu. Iya. Tiga orang anak saya itu. Mulai dari bayi sampai besar sekarang. Tidak pernah kita dengarkan menangis dengan suara yang keluar dari tenggorokannya. Boleh nangis. Jati air mata saja. Tidak boleh keluarkan suara bersudu-sudu. Aku didik seperti itu. Nah, kembali pada pertanyaanmu itu tadi bos. Jadi, saya merasa bahwa bapakku itu adalah orang yang, apa ya. Dengan seluruh kemiskinannya, kesederhanaannya, penderitaan masa lalunya. Karena dia juga dari keluarga yang amat sangat miskin. Saya ulangi. Bapak saya itu keluarga yang amat sangat miskin. Oke. Maka, saya merasa bahwa orang ini telah menyerahkan seluruh hidupnya itu untuk membesarkan anak-anaknya. Dan tibalah saatnya, pada Agustus tahun 2020, Bapak meninggal. Itulah kesedihan yang paling. Iya, karena saya merasa, ya saya sudah kasih naik haji, saya perbaiki rumahnya. Tapi, karena orang tua ini mungkin, dia tidak, apa ya. Karena dia orang yang kuat, tidak pernah mau mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Menyangkut dengan dirinya. Maka, saya lihat tampaknya dia pada masa-masa akhir hidupnya itu, dia selalu ingin melihat saya. Oke. Saya ada di deketnya. Masalahnya kan saya di Jakarta. Datang, kalau dari Jakarta, datang ke Makassar, dari Makassar naik mobil lagi ke Sengkang. Iya. Bisa antara 3 sampai 4 jam. Iya kan, untuk bertemu dengan beliau. Jadi, dalam satu tahun itu, paling sering aku ketemu dua kali setahun. Terutama pada saat lebaran, ya. Iya. Namanya ketika dia meninggal itu, ah saya merasa. Aduh. Jadi, kalau boleh sarankan. Pak Oki, orang tua. Udah meninggal. Udah pada, iya. Saya kan kenal. Oke. Almarhum Bapak, iya. Ya, kepada teman-teman ya. Ini saran sebagai sahabat. Kalau masih ada orang tua anda semuanya, pikirkanlah. Datanglah. Ada di dekatnya. Karena ketika sudah meninggal. Makanya ketika meninggal itu, saya harus diskusi panjang dengan adik-adik saya, dimakamkan di mana. Dan karena pertimbangan itu pula, saya pengen sekarang ini meskipun hanya kuburannya saja, saya putuskan dimakamkan di Makassar. Bukan lagi di Sengkang. Iya. Jadi supaya saya dari Jakarta, datang. Langsung. Langsung. Jadi, semenjak beliau meninggal hampir 2 tahun lalu itu Pak Oki, itu saya kadang-kadang terbang itu dari Jakarta. Kan dimakamkan di apa namanya? Di dekat bandara Sultan Hasanuddin. Iya. Apa namanya itu? Apa? Iya. Itu, jadi. Itu kalau kita terbang dari Jakarta kan mau mendarat itu kan kita lihat di bawah itu kuburan tuh. Paten ya? Apa namanya itu? Nah, itu mendarat. Kemudian saya keluar dari bandara, masuk. Datang ngobrol sama Bapak di kuburannya itu. Karena saya itu kalau datang ke kuburan orang tua saya itu, saya duduk dan bercakap-cakap. Oke. Saya jadi bercakap. Karena seakan-akan semua pertanyaanku itu dia jawab. Oke. Karena kedekatan itu ya, jadi duduk bercakap-cakap. Setelah itu saya masuk lagi bandara, terbang lagi ke Jakarta. Ya hanya untuk itu saja. Beberapa kali seperti itu. Anda bertanya tentang kesedihan itu ya. Sebenarnya sih saya tidak perlu sedih karena kita kan akan pergi semua bus. Oke. Tapi saya merasa bahwa tampaknya pada akhir-akhir masa usia Bapak saya itu, tampaknya dia pengen aku dekatnya. Oke. Jadi biasa itu kalau dia telepon saya, dia telepon, dia miss call aja. Apa namanya itu? Iya miss call. Miss call. Gitu. Iya. Kalau saya tidak angkat, terus dia miss call lagi. Terus kemudian dia mati karena saya telepon. Iya. Iya pak, kenapa gitu pak? Nggak anak, saya cuma mau tanya saja kamu bagaimana. Nah itu selalu terngiang gitu. Rindirian. Anda bikin saya sedih nih bos, aduh gimana dong. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin Bapakku sudah tenang di sana. Amin. Coba itu yang saya bilang tadi. Ini sebagai sahabat, sama teman-teman. Mari memperhatikan orang tua kita. Oke. Tidak lebih dari itu. Terima kasih Pak Akbar. Petuahnya, bukan hanya politik tapi agama juga yang terakhir. Bagus sekali buat kita. Sahabat Tuki, dan untuk mengakhiri ini, saya tidak akan berkata-kata tetapi justru Pak Akbar yang akan menutup wawancara ini. Silahkan Pak Akbar kepada sahabat Tuki. Pemirsa penonton catatan jurnalis Sukriyan Saes Latif. Ada banyak cara untuk berbuat baik, baik kepada diri Anda sendiri maupun kepada masyarakat di sekitar Anda. Dan itu bisa Anda lakukan bahkan pada menit pertama ketika Anda bangun di pagi hari. Simple, sederhana. Niatkan hal-hal baik yang akan Anda lakukan pada hari itu sebelum Anda bangun lagi esok harinya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Terima kasih. Terima kasih.